Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin menu yang sederhana menu simple menu sehari-hari yang sangat ekonomis nah kali ini aku mau bikin karet telur dan juga tahu ya teman-teman ini benar-benar enak seger banget pokoknya benar-benar mantep banget ya yuk gak perlu lama-lama buat kalian yang ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya langsung aja ikuti videonya sampai selesai jangan di skip-skip semoga bermanfaat langkah pertama disini aku udah siapkan sekitar 6 putih telur ini udah aku rebus ya kemudian disini aku udah siapkan juga tahu susu ini aku pakai kurang lebih 12 buah misalkan teman-teman mau pakai tahu kuning tahu yang biasa itu juga boleh jadi sesuaikan dengan selera lanjut sekarang kita masukkan semua tahu putih ke dalam minyak yang sudah kita panaskan kemudian ini nanti kita biarkan aja sampai warnanya ini agak kecoklatan atau sampai matang misal bagian permukaan yang bawah ini udah agak kecoklatan sekarang kita bolak-balik ya agar matangnya itu merata dan juga tidak gosong nah kalau udah matang merata seperti ini sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan lanjut disini aku akan memasukkan semua telur yang sudah kita rebus kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan atau sampai matang nah misalkan udah matang seperti ini sekarang langsung aja ya teman-teman kita angkat dan kita tiriskan kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya pertama kita siapkan 15 siung bawang merah 6 siung bawang putih 6 buah cabai rawit misalkan teman-teman suka lebih pedas bisa ditambah untuk takaran cabainya lalu cabai keriting kering ini udah aku rebus nah kita masukkan secukupnya saja atau sesuaikan dengan selera lanjut 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica setengah sendok teh jinten, 3 butir kemiri untuk kemirinya ini udah aku hancurkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir dan yang terakhir kita tambahkan 1 ruas kunyit setelah itu kita ulek mempunyai sampai benar-benar halus misal udah halus seperti ini sekarang kita masukkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, 4 lembar daun jeruk kemudian ini nanti kita geprek lengkuas dan juga serai nya ya teman-teman lanjut sekarang kita siapkan wajan kemudian kita tuang sedikit minyak goreng setelah itu kita masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan dan ini nanti kita adu-adu hingga rata atau kita tumis sampai harum dan juga matang ya nah kira-kira seperti ini, ini udah cukup dan ini juga udah matang sekarang langsung aja kita masukkan air secukupnya lalu kita adu-adu sebentar aja hingga rata kalau udah rata kita diamkan hingga mendidih jika udah mendidih seperti ini sekarang kita masukkan semua telur dan juga tahu yang sudah kita goreng tadi lanjut sekarang akan aku tambahkan dengan micin secukupnya misalkan teman-teman gak suka micin bisa di skip kemudian tambahkan juga dengan penyedap rasa secukupnya atau sesuai selera setelah itu kita adu-adu kembali hingga rata misal udah rata, untuk yang terakhir disini aku akan menambahkan dengan 400 ml santan setelah itu kita adu-adu sebentar aja dan kita diamkan atau kita tunggu hingga mendidih misal udah mendidih seperti ini sekarang kita adu-adu kembali dan pastikan kita selalu koreksi rasa ya jika menurut kalian rasanya itu kurang pas kalian bisa menambahkan dengan garam, penyedap rasa, gula pasir atau yang lainnya karena menurutku ini rasanya udah enak banget jadi sekarang akan aku matikan dulu untuk api kompornya lalu kita angkat dan kita sajikan nah disini aku akan menyajikan di dalam mangkuk seperti ini ya teman-teman dan kalian bisa lihat sendiri ini bener-bener kelihatan enak banget seger banget dan ini sangat cocok banget dijadikan menu sehari-hari terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga kalian sehat selalu dan seperti biasa jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini selamat mencoba semoga berhasil